Halo Tribuners, kembali bersama saya Arya Tondang, Tribuners pada hari Rabu 10 Mei 2023. Tribuners, saat ini saya berada di Polda Jambi, di mana sesaat lagi kita akan menyaksikan press release pengungkapan kasus 200 kg lebih sabu cair atau ini diduga menjadi bahan dasar pembuatan sabu-sabu Tribuners. Nah saat ini sudah ada barang bukti dihadirkan, kita lihat ini sabu cair ini ada pada 5 drum atau 5 jirikan besar ukuran besar Tribuners. Dan informasinya ini merupakan bahan dasar pembuatan sabu-sabu di mana bisa diperkiraan ini bisa menjadi mencapai ribuan ton, mencapai ton jika diolah menjadi sabu-sabu. Dan ini juga bekerja sama dengan di tipit narkoba waris krimkori juga yang hadir langsung hari ini ke Jambi untuk melakukan press release Tribuners. Informasi awalnya itu sebenarnya pelaku merupakan warga dari luar negeri atau warga negara. asing dari wilayah timur Tribuners. Dan ini kita akan menyaksikan sesaat lagi yang dimana press release ini akan dibawakan langsung Kapolda Jambi, kemudian juga di tipit narkoba, gubernur Jambi dan pihak lainnya Tribuners. Terima kasih. 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 Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya